selamat berjumpa lagi teman-teman dalam program public speaking coaching yang akan kita lakukan secara online dan ini adalah episode yang kedua di episode yang pertama kemarin saya sempat menyampaikan tentang bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan public speaking kita dengan cara meningkatkan kemampuan interpersonal communication diantaranya dengan cara membiasakan untuk presentasi di setiap saat ya di tempat kerja ataupun di dalam keluarga kita atau di kesempatan yang lainnya nah kali ini saya akan menyampaikan tahapan yang berikutnya untuk meningkatkan kemampuan interpersonal communication kita yaitu diantaranya dengan cara membiasakan diri berbicara dengan orang yang ada di sebelah Anda dimanapun Anda berada apakah Anda sedang menunggu pesawat, menunggu kereta, menunggu bis, ataupun Anda sedang menunggu jemputan silakan Anda biasakan berbicara dengan orang atau teman yang ada di sebelah Anda ini adalah bagian dari meningkatkan kemampuan interpersonal communication tapi baiklah sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang bagaimana cara kita membiasakan berbicara dengan orang di sebelah kita jangan lupa di bawah video ini Anda tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya atau notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan episode-episode untuk belajar public speaking secara online ini baik teman-teman saya akan mulai membicarakan atau membahas tentang bagaimana kita membiasakan diri berbicara dengan orang yang ada di sebelah kita dimanapun Anda berada maksud saya disini bukan meminta Anda untuk menggosip ya tetapi lebih pada berbicara atau berlatih berbicara jadi ada bedanya antara gosip dan berlatih berbicara bedanya seperti ini kalau Anda berlatih berbicara dengan orang di sebelah Anda maka apa yang Anda sampaikan atau Anda yang bicarakan dengan orang di sebelah Anda adalah yang pertama berdasarkan fakta jadi ringan saja faktanya jangan terlalu berat misalkan tentang wisata tentang kuliner tentang budaya atau kejadian-kejadian ringan yang sedang viral jadi bisa Anda bahas kemudian yang berikutnya kalau Anda sedang berlatih maka hasilnya adalah sama-sama dapat informasi teman di sebelah Anda dapat informasi yang baru Anda juga bisa dapat informasi yang baru dan hasil akhirnya adalah sama-sama senang karena apa yang dibicarakan adalah berdasarkan fakta bukan gosip atau prasangka nah kalau gosip dari awalnya saja biasanya sudah tidak jelas ya sumber beritanya tidak jelas prasangka atau dugaan kemudian setelah selesai berbicara menggosip maka tidak ada kesimpulan apa-apa sama-sama bingungnya nah itu bedanya antara Anda menggosip dengan Anda berlatih untuk meningkatkan kemampuan interpersonal communication Anda jadi caranya cukup mudah sebetulnya yang ringan-ringan saja yang sedang viral atau yang sedang dibahas masyarakat secara umum ya kemudian yang berikutnya adalah apa yang akan kita bicarakan kalau Anda mau menyampaikan sesuatu sebetulnya rumusannya gampang 5W 1H jadi what who when where dan why plus 1H how dalam bahasa indonesia sampaikan saja apa yang ingin Anda sampaikan kemudian siapa kapan dimana mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi sangat mudah sangat simpel sebetulnya dan ini lebih simpel karena Anda sebetulnya memulainya dengan bertanya pada orang di sebelah Anda nanti orang di sebelah Anda akan bercerita sangat simpel sebetulnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan jadi tinggal Anda menyampaikan saja apa yang Anda ingin sampaikan atau yang Anda ingin tanyakan kalau sudah bertanya dan dijawab maka Anda tinggal mendengarkan bagaimana dia bercerita Anda bisa belajar kalimat-kalimat apa saja yang dipakai kosa kata apa saja yang dipakai itu akan membuat Anda lebih gampang mencerna lebih gampang untuk berlatih meningkatkan interpersonal communication Anda nah yang berikutnya adalah Anda nanti harus tahu apakah orang di sebelah Anda ini bisa diajak berbicara atau tidak jadi ini akan sangat berpengaruh nanti dalam proses Anda belajar oke segera saya akan sampaikan beberapa contoh yang berkaitan dengan bagaimana kita memulai berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita beberapa tahun yang lalu ketika saya masih mengelola sebuah radio berita dan radio informasi ya radio hiburan juga radio berita saya punya kerjasama dengan salah satu penerbit buku yang sangat besar mungkin terbesar di Indonesia kebetulan kantor ada kantor di Surabaya dan kita juga punya kerjasama untuk melakukan ini apa bedah buku ya untuk buku-buku tertentu nah waktu itu saya datang ke kantor penerbit buku ini dan saya tunggu tinggal menunggu bukunya untuk dikemas dan diberikan ke saya nah waktu itu saya sendirian tapi beberapa waktu kemudian datang seorang laki-laki yang bodohnya besar begitu duduk di sebelah saya saya coba untuk diam sampai lima menit ya sama-sama diam tapi kemudian saya coba untuk mencairkan suasana dengan saya bertanya jadi pertanyaannya ringan-ringan saja mas apakah mas juga mau mengambil buku di penerbit ini kemudian mas di sebelah saya itu menjawab ya sambil tersenyum ya ya sudah putus hanya gitu kemudian saya coba lagi masnya dari mana dari instansi apa masnya menjelaskan oh saya dari instansi salah satu EU di Surabaya terus saya kejar lagi pertanyaannya mau diapakan bukunya mau dipakai apa bukunya gitu ya nah kemudian dari situ dia menjawab panjang lebar ternyata dia mau mengambil buku masakan dan buku masakan itu jumlahnya sekian puluh mau dipakai untuk demo masak di EU nya dia jadi ada acara demo masak dan salah satu diantaranya adalah memasak yang ada di dalam buku yang akan diambil itu dan jumlahnya pesertanya bisa mencapai ratusan orang menarik dia bercerita panjang lebar kapan acaranya dimulai bagaimana mereka bisa mengumpulkan peserta sampai ratusan orang dan acaranya mulai hari apa jam berapa sampai jam berapa diceritakan secara detail saya juga senang mendengarkan karena ternyata saya dapat informasi yang baru nah kemudian masnya setelah saya bercerita tanya ke saya saya mengambil buku untuk apa saya ceritakan saya mengambil buku ini untuk nanti di apresiasi dalam sebuah acara di radio saya dan saya akan menyampaikannya sehingga saya harus membaca buku ini sampai habis karena saya akan melakukan siaran langsung itu ya untuk menyampaikan isi bukunya seperti apa dan kontekstualnya di masyarakat buku itu seperti apa sehingga saya yang menyampaikan semuanya dan jadi yang menarik saya dapat informasi baru masnya juga dapat informasi yang baru juga itu salah satu contoh jadi jangan membiarkan ketika ada orang atau ada teman Anda di sebelah Anda jangan dibiarkan ajak berbicara ajak berdialog karena itu akan dapat keuntungan untuk Anda ya satu Anda bisa belajar tentang kemampuan public speaking Anda yang berikutnya Anda juga dapat informasi yang baru dari teman yang ada di sebelah Anda itu untuk kita berlatih meningkatkan kemampuan public speaking kita hari ini kalau kemarin saya sampaikan berlatih untuk presentasi di setiap saat di setiap waktu di setiap momen maka yang sekarang adalah berlatih berbicara dengan orang yang ada di sebelah Anda mudah-mudahan kemampuan public speaking Anda akan lebih meningkat lagi setelah hari ini selamat menikmati